. Kehidupan tampak di kawasan semak di Simbapwe Tenggara kalau udara mulai sejuk. Di siang hari suhu sangat tinggi, anjing liar tiduran di bawah pohon. Baru pada petang hari, kerombolan itu berkumpul untuk berburu. Waktu yang tepat untuk mengamati kawasan binatang. Jessica Watermayer memimpin sebuah proyek perlindungan bagi anjing liar di Afrika. Dia sudah lama meneliti kawanan binatang. Ini kawanan yang meriah karena motif kulit mereka sangat cantik dan warna-warni. Ini kawanan terbesar di kawasan konservasi ini. Sekarang ada 11 ekor hewan dewasa. Dan seperti Anda bisa lihat, mereka tidak pemalu, jadi bisa diamati dengan mudah. Anjing liar termasuk karnifora Afrika yang paling terancam. Jumlahnya paling banyak tinggal 7.000 ekor. Saffae Valley adalah salah satu tempat berlindung terpenting. Mereka perlu lahan luas untuk berburu. Mangsa utamanya, Antilog Impala. Mereka hewan sosial. Mereka saling berinteraksi, saling menjaga dan mengurus anak. Seluruh anggota bekerjasama saling menjaga. Sangat beda dengan hewan sosial lain seperti singa. Kalau anjing liar mendapat mangsa, hewan dewasa membiarkan anak-anaknya makan lebih dulu. Mereka juga menjaga anggota yang terluka. Kelompok konservasi Saffae adalah perhimpunan petani besar. Mereka membiayai lewat perburuan hewan liar secara terkontrol. Mereka melindungi hewan-hewan terlarang karena tidak ingin kawasan itu dijadikan lahan pertanian. Daerah semak di luar kawasan lindung sudah tidak ada. Populasi makin meningkat dan makin banyak lahan digunakan untuk pertanian dan peternakan. Konflik antara hewan liar dan manusia makin sering terjadi. Victor Chibaya sudah sering memberikan penjelasan kepada murid-murid sekolah tentang kehidupan hewan liar. Tiga kali setahun dia dan rekan-rekannya datang ke sekolah-sekolah. Minat anak-anak besar karena di desa banyak orang tidak mengenal lagi cara menangani hewan liar. Masyarakat tradisional biasanya memburu hewan predator. Mereka membunuh binatang untuk mengambil dagingnya. Pengetahuan yang kami berikan sekarang bersifat ilmiah, yaitu bagaimana hidup bersama dengan karnifora besar dan mangsa-mangsanya. Mereka juga memberikan penjelasan ekologis kepada anak-anak sekolah. Ini sangat bagus untuk melindungi hewan. Saya juga sekarang tahu kalau pemburu datang, saya harus memberitahu polisi atau guru saya. Buku-buku dan beasiswa didanai lewat bantuan proyek. Sejak 2013, ada kerjasama antara proyek anjing liar dan sekolah-sekolah. Sejak itu sudah banyak perubahan. Anda bisa lihat, walaupun kami sekarang melihat ular di sekolah, sekarang mereka tidak langsung membunuhnya. Mereka akan membiarkannya hidup. Mereka sekarang tahu, ular sangat penting bagi ekosistem. Dari anak-anak yang pernah sekolah di sini, tidak satu anak pun pernah ditangkap karena perburuan ilegal. Sekarang, perburuan dimulai. Tapi, seekor genu adalah mangsa yang terlalu besar buat mereka. Jadi, genu itu hanya menjadi lawan latihan agar hewan-hewan muda bisa belajar teknik berburu. Setelah saling kejar, pemburu dan mangsanya berpisah. Hidup anjing liar memang terancam. Penjaga hutan ini baru saja berpatroli ketika dihubungi koleganya. Mereka menemukan bangka yang gijing liar karena jerat. Ternyata, situasinya lebih buruk. Pagi ini, kami mendapat laporan ada dua anjing liar terjerat kawat. Mereka berusaha membawaskan diri, jadi kami pergi secepat mungkin, dan tiba 20 menit kemudian. Sayangnya, kedua anjing sudah mati. Mereka mati karena masuk jerat yang ditujukan untuk hewan lain. Para pemburu ilegal sebenarnya menyasar antilop. Kedua anjing berusaha menggigit kawat sampai putus, tapi kawat itu terlalu kuat. Yang mati adalah hewan pemburu paling unggul dalam kawanannya. Kami sekarang akan bekerja sama dengan peternakan lokal untuk menyisir kawasan ini dan menyingkirkan sebanyak mungkin jerat macam ini. Idealnya, jerat dihilangkan sebelum ada kejadian seperti ini. Tapi itu sulit dilakukan. Jebakan hampir tidak terlihat di semak belukar. Di sini saja para penjaga menemukan 50 jebakan. Anjing liar ini unik, tidak ditemukan di kawasan lain. Kami bertugas menjaga mereka dan memastikan mereka tetap ada bagi generasi mendatang. Jika mereka punah, mereka akan hilang selamanya. Anjing liar mendapat anak hanya sekali setahun. Untungnya, jebakan tidak mengenai hewan betina utama. Tetapi, karena sekarang kehilangan pasangan, kemungkinan tahun ini tidak ada anak yang lahir.